Syarat-syaratnya nih Misriana, jadi kemarin kan kita buka Q&A nih di Instagramnya Cilad ya Dan banyak banget Ciladers yang menanyakan, gimana sih caranya, apa sih syaratnya Nah sebenernya tuh syarat-syarat supaya bisa mengikuti program-program internasional ini apa aja Misriana? Syaratnya satu program dengan program yang lain memang akan berbeda ya Cuman garis besarnya sih pasti IPK Menjadi salah satu poinnya, biasanya minimal 3 untuk IPK-nya Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah syarat minimum profisiensi bahasanya, bahasa Inggrisnya Jadi skor TOEFL-nya itu ada minimum skornya Dan biasanya pakainya TOEFL-nya entah itu IPP, IBT, ataupun IELTS Kalau yang Isma tadi, dia juga nerima Duolingo tapi tergantung juga universitasnya Ada yang gak mau Berarti tergantung ini ya Misriana, kita harus lihat dulu nih Ini programnya apa, karena syaratnya beda-beda Betul Tadi juga Ciladers harus teliti dalam melihat prasyaratnya Apakah harus pakai ITP misalkan, apakah harus IBT, apakah IELTS Ya Misriana, kemarin dia nanya, kenapa gak bisa pakai surprise sertifikat TOEFL yang dari universitas misal seperti itu Tadi mungkin karena syarat-syaratnya memang ditentukan dari penyedia atau program internasional itu sendiri ya Misriana? Betul, dan juga mungkin kenapa kok IELTS, IBT dan sebagainya itu ya karena penyelenggara tesnya itu sudah yang secara internasional diakui Jadi standarnya sama satu negara dengan negara yang lain Jadi misalnya ketika teman-teman mau ke Belanda, ruas Belanda itu kan juga menerima teman-teman dari negara lain Nah ketika mereka mau menerima teman-teman dari negara lain, pasti mereka akan memilih standar tes yang juga berlaku di negara-negara tersebut Betul, jadi cakupannya luas gitu ya untuk tesnya gitu ya Mis ya Oke, kemudian untuk program yang bisa diikuti itu apa saja sih Misriana? Ada macam-macam, jadi internasionalisasi itu ada dua ya teman-teman Ada yang 8 HOME, artinya kita selenggarakan di Uni Sula, sama yang di Universitas Parna Oh, wait, 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 berarti internasionalisasi itu gak harus kita keluar negeri gitu ya? Iya, karena selama ini mungkin si Lader salah kaprah gitu Mis, Mis, nilainya internasionalisasi itu mesti kita yang harus keluar negeri Nah padahal tadi yang Misriana sampaikan, at-home program itu juga ada program internasionalisasi ya? Menarik banget Jadi kayak tadi teman-teman dari ruas Belanda ke sini itu kan juga salah satu program internasionalisasi Paling tidak mahasiswa Belanda ini akan berinteraksi dengan teman-teman yang ada di Uni Sula Nah ini kan terjadi di at-home, di rumah kita sendiri di Uni Sula, jadi internasionalisasi juga tersedia di sini Beberapa program internasionalisasi at-home itu, misalnya short program yang dilakukan oleh Uni Sula Misalnya di Fakultas Ekonomi kita punya ILC program tuh Jadi selama satu minggu entrepreneurship, leadership, and community service program Itu melibatkan mahasiswa dari luar negeri juga Jadi teman-teman bisa ikut program tersebut misalnya Kemudian yang dilakukan oleh teman-teman di sastra Inggris nih, prodis sastra Inggris juga mengadakan short program seperti itu Dalam waktu lima hari kemudian temanya adalah online global cultural exchange Jadi lebih kepada budaya Dan yang paling baru Misna Bang baru aja selesai di bulan Maret kemarin adalah yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Jadi lima hari juga teman-teman dari Uni Sula berinteraksi dengan teman-teman dari luar negeri di program IDIT di Fakultas Psikologi Dan semuanya itu terjadi at-home ya Kemudian juga kalau ada teman-teman luar negeri atau dari partner yang datang ke Uni Sula Kemudian teman-teman juga jadi badis Badis itu adalah teman yang kemudian jadi menemani LO, kemudian membantu, mendampingi, memfasilitasi Itu juga termasuk dalam pahala seperti itu Kemudian yang keluar nih, itulah yang student exchange misalnya kemudian short program tadi yang ada di universitas partner kita Jadi kalau kayak seminar internasional gitu tadi juga apakah termasuk program internasional juga? Termasuk sebenarnya Jadi walaupun seminar yang kita adakan kan biasanya Uni Sula juga seling ya mengadakan seminar internasional Ataupun kita yang join seminar internasional di luar misalkan itu juga termasuk program internasional Jadi bisa ikut juga ya Miss Riana Oke kemudian untuk program-program ini nih program-program internasional ini tuh biasanya kapan sih pendaftarannya dibuka gitu Miss? Nah itu dia, jadi karena programnya itu bervariasi banget teman-teman Satu universitas mitra dengan universitas lainnya itu biasanya mereka punya timeline yang berbeda Jadi bulan dibukanya program akan berbeda Miss Lawang Satu program dengan program yang lain Cuman biasanya kalau untuk program exchange semester depan nih Nah berarti semester ini dia akan mulai buka Jadi infonya biasanya dari jauh-jauh hari gitu ya Miss? Biasanya berapa lama untuk proses penjaringannya biasanya? Misalnya sekarang ini sudah mulai buka untuk yang semester depan Oh gitu, berarti bisa setengah tahun sebelumnya Satu semester sebelumnya tuh sudah open recruitment lah ya Masih kata-kata seperti itu Jadi penting banget untuk teman-teman update info Jadi jangan sampai ketinggalan Karena ya itu tidak ada timeline pasting Misalnya, oh misalnya nih pendaftaran mahasiswa baru itu dari bulan ini sampai ini kan ada timeline pastingnya Tanggalnya dan sebagainya Nah kalau ini tuh enggak, jadi akan bervariasi satu unif dengan unif yang lain Jadi harus benar-benar update dengan info-info yang ada Jangan sampai tertinggal gitu Nah biasanya untuk dapat info-info tentang program-program internasional ini tuh bisa didapetin dimana sih Miss Riana? Oke, biasanya tadi itu dari Kaprodi biasanya syarat tuh program-program seperti itu Dan juga dari kita DIG gitu Oke, kemudian untuk syarat tadi ya sudah ada beberapa yang disampaikan oleh Miss Riana Biasanya syarat yang paling susah tuh Apa sih Miss Riana? Biasanya ya Miss Nawak Teman-teman itu menjadi gagal Tidak bisa mengikuti itu karena TOEFL Oh gara-gara TOEFL Oh my god Kasian banget Karena memang minimum skornya kan termasuk cukup tinggi ya Biasanya untuk ITP itu 550 550 Jadi untuk ITP ya ITP official ya Miss Riana ya Catat ya TOEFL ITP official minimal biasanya ya Supaya bisa diterima mungkin di student exchange ya gitu Itu tuh 550 Nah untuk semester berapa nih Mereka tuh bisa mulai jaftar program Biasanya semester 4 Tahun kedua ya Oh tahun kedua Berarti kalau semester 1 belum boleh Biasanya Universitas Mitra nggak mau Karena masih terlalu Masih terlalu diihir ya Masih basic college-nya belum dapat tuh mungkin ya Oke jadi nanti nih Ciladers nih Ini kan semester 4 ya Miss Riana ya Udah bisa nih ancang-ancang Untuk mulai berburu Berbagai program internasional nih Entah dari mulai tadi student exchange Ataupun seminar internasional Ataupun perlombaan-perlombaan internasional Juga bisa banget ya Miss Riana ya Untuk disiapkan Nah tadi kan talking about Syarat English proficiency test ya Entah itu TOEFL Entah itu IELTS Ataupun ITP IBT Dan lain sebagainya Tadi ada yang pakai Duolingo juga Berarti yang harus diperhatikan tadi Cek dulu Kayak Yang boleh dipakai itu apa gitu ya Miss Riana ya Itu satu Ciladers Cek dulu Syarat English proficiency testnya Yang bisa dipakai itu apa Kemudian cek juga Minimal Scornya Minimal skornya itu berapa Nah kemudian Apa Dan yang harus dipersiapkan Berarti kalau udah tau nih syaratnya apa Kemudian minimal skornya apa Berarti kan Ciladers harus mempersiapkan diri Gitu ya Miss Riana ya Dan siapnya kan harus dari Jauh-jauh hari Dan Itulah Jadi kalau Syarat bahasa itu Tidak bisa dikejar dalam waktu hari ya Misalnya kalau Bikin motivation method Bikin IC Itu kan Satu minggu bisa Lima hari bisa Atau tiga hari Atau bahkan yang semalam baru bikin Mungkin juga bisa Tapi kalau kemampuan bahasa kan Gak bisa begitu ya Miss Rawal Jadi harus berproses dari jauh-jauh hari Sehingga skornya itu juga Masuk lah Iya Jadi harus dimulai dari jauh-jauh hari ini Jadi temen-temen nih Ciladers sekarang Yang di semester tiga pas banget Atau di semester empat ya Atau di semester enam ya Yang mau siap-siap untuk student exchange Harus dari sekarang Mulai persiapkan diri kalian Untuk ikut English Proficiency Test Khususnya TOEFL Entah itu ITP Ataupun IBT Ataupun IELTS Nah dan Cilat juga menyediakan Bisa memfasilitasi ya Berbagai fasilitas Persiapan uji profisiensi bahasa Jadi yang mau ikut TOEFL preparation Mau ikut IELTS preparation Bisa banget ya Kita langsung ke CILAT KOMISOLA CILAT KOMISOLA CILAT KOMISOLA